Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas ekspansi Kencana Energi Lestari pasca IPO. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami punya beberapa informasi grafis yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat profil lengkap dari PT Kencana Energi Lestari TBK dalam melakukan IPO. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, kode emiternya adalah GEN, KEEN, kemudian juga underwriter-nya ada bahana sekuritas, meraih aset sekuritas Indonesia dan RHB sekuritas. Kemudian juga saham IPO 20% dari modal ditempatkan dan di-store, harga IPO di Rp396 per saham. Dana hasil IPO, kemudian juga ada tanggal IPO. Profil dari PT Kencana Energi Lestari TBK terkait juga dengan pelaksanaan IPO. Kita beralih ke grafis selanjutnya, penggunaan dana penawaran umum per dana saham. Untuk apa saja? Tadi pun juga sempat disinggung, 55% digunakan untuk pengembangan usaha bidang energi, PLTA dan energi terbarukan. 25% digunakan untuk modal kerja PT Bangun Trita Lestari. 20% digunakan untuk belanja modal PT Nagatari Damika Hidro Madong, terkait juga dengan proyek Madong. Nanti kita akan coba ulas satu persatu ini, penggunaan dana penawaran umum per dana saham. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pemegang saham PT Kencana Energi Lestari TBK, posisi sebelum dan sesudah IPO. Yang pernah Anda saksikan juga di layar televisi Anda. PT Paramita Indah Lestari sebelum IPO di 37,88%, sesudah IPO di 30,30%. Kemudian juga ada Hendry Magnawi, Jenny Magnawi-Joy, Johan Magnawi, Edi Magnawi, Ratna Magnawi, dan juga ada Rusita. Perubahan sahamnya sebelum dan sesudah IPO. Kemudian juga Masyarakat di 20%, kemudian juga ada Bakhtiar, PT Tirta Energi Sentosa, Aga Indra Arbina, Kemudian juga ada Giat Wijaya, Rusmin Chayai, dan Jimmy Chandra. Cukup banyak. Ini memegang saham dan posisinya sebelum dan sesudah melakukan IPO. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Posisi aset liabilitas dan ekuitas PT Kencana Energi Lestari TBK. Ini data per 31 Maret 2018. Anda beranusasikan juga di layar televisi Anda. Grafis selanjutnya, posisi aset liabilitas dan ekuitas PT Kencana Energi Lestari TBK. Untuk aset ada di 249,980 juta dolar Amerika, liabilitas di 115,551 juta dolar Amerika, dan ekuitas di 134,428 juta dolar Amerika. Kita lanjutkan perbincangan kembali bersama dengan Bapak Wilson dan juga Pak Giat. Pak Wilson, Pak Giat kita lanjutkan. Saya kembali lagi ke Pak Wilson, yang menarik adalah di mana Ken mengadakan program alokasi saham karyawan atau employee stock allocation atau program EISA. Persentasenya tadi ada di 0,17%. Kenapa bisa membagikan untuk karyawan ini? Pak Wilson, ini cukup jarang terjadi juga untuk kemitian-mitian yang tercatat. Jadi mungkin kalau dari perusahaan kami, Pak, ini kan perusahaan listrik ya, Pak, kami membuat pembangkit. Karyawan kita sebenarnya tidak banyak, Pak. Jadi kalau misalnya di kantor head office sendiri, itu tidak lebih dari 30 orang. Lalu kalau misalnya kita dari side juga, kita gabungkan total halnya paling tidak lebih dari 80 orang, Pak. Jadi kami memberikan ESA ini adalah sebagai bentuk apresiasi kami terhadap mereka. Dan juga kami berharap meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan, dan juga agar mereka bisa ada sense of belonging to the company. Itu adalah yang kita harapkan dari teman-teman semua dan bentuk apresiasi atas kerja keras mereka. Maju kinerja yang muaranya nanti juga untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan secara keseluruhan. Pak Giat, tadi sudah Anda jelaskan, untuk alokasi dari dana IPO, 55% akan digunakan untuk pengembangan pembangkit ini. Ini pengembangan dalam hal seperti apa, Pak Giat? Pembangunan pembangkit baru atau bagaimana ini? Ya, jadi kita rencanakan memang untuk ke depan kita akan ada satu pengembangan bisnis lagi yang ke Hydro dan ke EBT yang lain. Nah, Hydro contohnya kita juga akan fokus di Sulawesi dan juga di Sumatera Utara. Yang saat ini memang sudah ada beberapa proyek yang sudah kita identify dan sudah kita studi semua, sudah siap tinggal kita melanjut ke tahap berikutnya. Jadi, ya ke situ nanti rencana ke sana. Jadi, nanti dalam 5% itu akan digunakan untuk pengembangan bahaya yang bersifat organik maupun anorganik. Jadi, bisa bentuk bagi akusisi atau juga dari internal, pengembangan internal. Secara keseluruhan, berapa jumlah pembangkit yang dimiliki oleh KEN sampai sejauh ini sekalian juga dengan kapasitasnya, Pak Giat? Sampai saat ini kita memiliki 3 pembangkit, PLTA, 18 MW di Sumatera Utara, 21 MW di Bengkulu, dan 10 MW di Torajas, Ruasi Selatan. Jadi, total saat ini kita memiliki 3 unit dengan total kapasitas 49 MW. Nah, dengan adanya rencana pengembangan nantinya mau menambah berapa kapasitas lagi ini dan daerahnya di mana saja? Ya, untuk ke depan kita memang ada rencana untuk pengembangan total lebih sekitar 200 MW. Jadi, yang di Sulawesi, 170 MW, dan di Sumatera Utara, 35 MW. Jadi, ada peningkatan dari kapasitas yang ada saat ini? Betul. Atau dalam hal ini tidak menambah pembangkit baru atau seperti apa? Jadi, memang rencana yang tadi 5% adalah untuk kita rencana pengembangan ke depan, ada penambahan. Di daerah mana ini, Pak? Sulawesi dan Sumatera. Sulawesi dan Sumatera. Dengan lokasi yang berbeda, apa gitu maksudnya? Betul, betul. Dengan kapasitas? Ya, tadi itu 200 MW total dari 3 pembangkit yang kita harapkan. Nah, dari 3 pembangkit yang ada sampai sejauh ini, Pak Giat, kontribusi yang terbesar kepada perusahaan? Atau memang dengan jumlah kapasitas yang paling besar, ya itulah memang yang kontribusinya paling besar terhadap perusahaan? Atau mungkin ada aspek lain? Ya, memang saat ini fokus kita masih di pembangkit listrik tenaga air. Jadi, sekarang saat ini memang posisinya dari pembangkit tenaga listrik itu yang memang menjadi ini misi utama kita saat ini. Dari kontribusi masing-masing wilayah, mana yang memberikan? Saat ini dari kita review, dari kontribusi wilayah tetap Sumatera saat ini. Masih saat ini masih Sumatera. Karena yang saat ini yang kita sudah operasi adalah di Sumatera, yaitu di Sumatera Utara dan di Bengkulu. Ini energi yang dihasilkan, ini dikontribusi atau didistribusikan ke PLN atau mungkin ke dunia industri? Semua didistribusikan ke PLN. Karena PLN menggunakan customer kita, jadi semua harus kita jual ke PLN. Jadi, kita mempunyai PPA dengan PLN. Baik, Pak Wilson, Hydro Power Plant, ini energi baru dan terbarukan. Dari awal mungkin menyangkut visi-visi dari Ken sendiri, Kenapa menggeluti bisnis ini? Bagaimana? Apakah harus kita ke depannya? Oke, jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat energi baru dan terbarukan itu, sebenarnya adalah sesuatu bisnis yang saat ini itu lagi bisa dibilang lagi atraktif. Apalagi bukan hanya di Indonesia, tapi juga secara global. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi yang dimulai oleh Eropa mungkin dan Amerika. Lalu pelan-pelan masuk ke Asia, lalu sekarang ke Asia Tenggara. Jadi kalau misalnya kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga kita, Pak. Sebenarnya Indonesia itu sangat memiliki potensi yang mengunggul dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita yang lain. Jadi kalau misalnya dari sana kita lihat ada energi seperti PLTA, ada PLTBM, yaitu Biomess, atau PLTB, yaitu angin, dan juga ada lagi geothermal, dan sebagainya. Itu semua Indonesia ada, Pak. Banyak sekali potensinya. Jadi kalau misalnya kita lihat, potensinya ada, lalu demand Indonesia juga ada, lalu ada animo global yang melihat bahwa ini adalah sesuatu yang the way of the future. Energy has to be clean. Bukan lagi kita dulu bergantung kepada conventional energy, conventional fuel, tapi juga untuk renewable energy. Untuk ramah lingkungan, John, juga untuk Indonesia. Soalnya Indonesia sangat banyak sekali potensi ini. Dan sekarang masih bisa dibilang, kita baru masih kecil potensi yang diambil Indonesia. Kesa-pasarnya masih cukup besar, sumber daya alamnya masih cukup besar untuk di eksplorasi sebelumnya. Besar sekali, Pak. Baik. Kita masih punya satu segmen lagi, proyeksi dari KEN, kedepannya akan seperti apa. Nanti kita akan bahas sedikit pagi ini, kinerja keuangan dari KEN, untuk data yang terbaru, dan mungkin ini bisa menjadi informasi bagi para investor dan investor modal Indonesia. Dan berpaksana bersama kami, Marker, if ya akan segera kembali. Pusat tidak berikutnya.